Intro PT Pertamina Hulu Rokan berkomitmen dalam menambah cadangan minyak dan gas nasional. Sejak alih kelola 9 Agustus 2021 lalu, kini PHR meresmikan tajak sumur ke-1000 sebagai ikhtiar dalam meningkatkan produksi untuk kemandirian energi nasional. Peresmian tajak sumur ke-1000 tersebut yang dilaksanakan di sumur ARJ-01 Aryaduri Steam Flood atau DSF. Hal ini sebagai bentuk peningkatan kinerja dan kualitas PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR WK Rokan. Yang berkomitmen dalam menambah cadangan minyak nasional. EVB Upstream Bisnes PHR WK Rokan Edwil Suzandi mengatakan, WK Rokan yang dikelola PT PHR merupakan blok minyak paling produktif dan salah satu yang terbesar di Indonesia saat ini dan menyumbang sepenempat produksi minyak nasional. Edwil menegaskan PHR terus berkomitmen dalam menghadirkan energi untuk negeri dengan terus mengutamakan keselamatan dan keandalan operasi. Ia menjelaskan capaian tajak ke-1000 sebagai bentuk internalisasi dan implementasi tata nilai ahlak, khususnya kolaborasi. Di mana pencapaian ini adalah perjalanan panjang PHR setelah dua tahun dikelola blok Rokan. Tentunya ini adalah komitmen Pertamina dalam mengamankan energi negeri dengan menggerakkan ekonomi nasional khususnya Provinsi Riau. Tajak ke-1000 adalah sebagai bentuk komitmen bagi PHR khususnya dan Pertamina pada umumnya di dalam mengamankan energi negeri dan juga menggerakkan perekonomian khususnya bagi masyarakat Riau. Ini adalah bukti bahwa Pertamina berkomitmen untuk mengembangkan blok Rokan sehingga memberikan energi positif bagi negeri ini. Ada target kita apa ke depan Pak dari tajak ke-1000 ini Pak? Tentu, pasti. Targetnya adalah bagaimana produksi dari WK Rokan ini bisa meningkat dan mencapai target yang diinginkan di dalam upaya mengamankan target nasional sebesar 1 juta barrel pada tahun 2030 nantinya. Selama ini ada kenalan nggak Pak dari program-program kita yang sudah kita jalankan Pak sampai detik ini? Kendala pasti ya, setiap aktivitas, setiap keadaan kendala pasti ada tapi berkat kolaborasi kerjasama tim dan juga dengan stakeholder yang ada jadi kami bisa memitigasi kendala yang ada sehingga memberikan sebuah tantangan untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Masca Ali Krola ada berapa sumber-sumber? Masca Ali Krola ini... Di sisi lain PHR juga terus menciptakan terobosan dan inisiatif dalam upaya meningkatkan produksi. Pemanfaatan teknologi untuk akurasi data misalnya seperti inisiatif penggunaan Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi data rencana lokasi tajak sumur di lapangan petani melalui IPAD Terobosan ini berhasil meningkatkan produksi hingga 6.600 barel atau 4% dari total produksi PHR Yogi Sastara Harja melaporkan